Bantu suami saya Yang kedua untuk bantu biaya di dapur Dan buat anak saya sekolah Terima kasih Saya merasakan untuk sendirian Tidak punya pekerjaan lain Tidak, saya tidak akan merasa apa-apa Tidak tahu bahasa hari itu Saya sudah bilang, suruh hati-hati Soalnya sudah ada yang meninggal Jangan dalam-dalam Tidak, saya tidak akan merasa Matahari tak akan pernah menunggu Pada siapa saja yang meratapi nasibnya yang turun Begitu pula dengan aku Di sini, aku akan bercerita pada Indonesia Tentang orang tercinta Dan orang-orang yang gagah berani mencari rejeki di kedalaman lautan Aku adalah Sunyeb Satu di antara ribuan manusia yang berkesempatan hidup Di negeri yang menyimpan sejuta kemewahan laut Indonesia Laut negeri ini memiliki kekayaan laut yang melimpa ruang Jika diolah benar oleh pemerintah Semuanya tersaji untuk kesejahteraan pemulihan Seperti ikan laut hias Biota menawan ini adalah komoditi istimewa Dalam bisnis dunia ikan hias Musim panas masih separuh jalan Bersama suami dan beberapa kawan Kami mencari ikan hias yang berlimpah di timur laut Jawa Asal tahu saja Mencari ikan hias jauh lebih susah dibanding saat kita merawatnya dalam akwarium Peragam hambatan dan rintangan harus dilawan Resikus kematian adalah kemiscayaan Aku sadar betul saat pertama kali menjalani profesi ini Ya, kami adalah para pencari ikan hias Begitu mereka menyebut profesi kami Setiap harinya, Selat Bali tidak hanya ramai dengan kapal melayan dan penumpang Sesekali, tengoklah ke dalam Teman-temanku ini tanpa ragu dan tanpa rasa takut Berubahur dengan para ikan Meski indah luar biasa Namun ancaman asubawah yang berbahaya Siap menyeret kami kapan saja Bersama suamiku terkasih Sugianto Kami saling bantu menangkap para uang yang berenang di depan mata Yang pertama untuk bantu suami saya Yang kedua untuk bantu biaya di dapur Dan buat anak saya sekolah Tak dapat di pinggir lagi Alasanku menantang lautan adalah demi rupiah Dan demi hidup Walaupun nyawa menjadi taruhannya Ya, sebetulnya saya juga merasa gimana ya Merasa berat Cuma berhubung Sudah keadaan yang mendesak Ya, akhirnya apa ya Juga si istri ini Ngotot, mau bantu Ya, saya tidak bisa nolak Perjalanan panjang kami Sering terhadang dengan gangguan alam setiap saatnya Titik lokasi yang pas untuk mencari ikan hias Terlihat dari kedalaman dan berhubung karang yang ada Semakin banyak terhubung karang dan semakin dalam perairan Maka semakin banyak pula ikan hias yang berkumpul Tapi semakin dekat pula kami dengan maut Karena semakin dalam menjelam Membuat udara yang dihirup akan meracuni tubuh kami Belum lagi dengan hewan laut atau karang yang berbahaya Tantangan alam dan risiko berat yang harus ditempur Sudah kami anggap sebagai hal yang biasa Bagi orang lain, mungkin menilai pekerjaan kami adalah konyol Dan di luar malam Meter demi meter kendala Dan di seluruh lingkungan batu karang Di dasar lautan dalam Pulau tangguhan Indikator sudah menunjukkan kedalaman 37 meter di bawah permukaan air laut Tapi aku, suami dan para kawan sejawat tetap terus mencari ikan hias Berada di kedalaman lebih dari 30 meter ke bawah permukaan laut adalah berbahaya Karena hidrogen yang kami hirup akan berubah menjadi racun dan bisa berakibat kematian Prinsip kami cukup sederhana Di mana ada ikan, maka kipasan sepatu kata kami akan terus menjelam Dan menjelam lebih dalam demi mendapatkan ikan hias yang banyak mungkin Bekerja sama dengan kompak dan sikap Akhirnya, beragam jenis ikan yang kami dapat Enam hari dalam seminggunya Para pemburu tangguh ini dapat menyelam selama 4 hingga 6 jam di bawah air Dengan periode naik ke permukaan antara 2 hingga 3 kali Anasan saya itu minum sampai 35 meter Itu karena ingin dapat ikan bagus Supaya penjualan saya itu juga mahal Pekerjaanku mungkin mengganggu pelestarian alam Namun sangatlah tidak berarti Jika dibandingkan dengan aksi penjurian ikan Atau penengkapan ikan Dengan bahan dan alat yang dilarang oleh mereka di laut sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adalah keluarga sah rumuh tetanggaku Kami tinggal bersama di desa basingering Banyuwangi, Jawa Timur Bagiku, keluarga ini begitu istimewa Karena mengajariku tentang nilai semua keluarga Mereka adalah susun ayah, ibu, dan seorang anak Yang berhimpun bersama menjadi seorang penjari ikan hias Hanya berbekal sarapan seadanya Sah rumuh, murayati, dan soni Trio ini segera bertolak menuju lautan Kaca mata selam, jangkar, dan sepatu kata kerakitan sendiri ini Adalah piranti wajib untuk berjelajah di dasar lautan Dan satu lagi, kompresor Alat bantu pernafasan kami selama menyelam Alat yang sebenarnya berfungsi menambah angin pada roda Kini beralih menjadi penyambung nyawa bagi mereka Hanya sah rumuh yang mampu untuk menyelam Karena soni dan murah hati Masih jauh dari mahir untuk hal yang satu ini Siapapun tidak ingin kehilangan nyawanya dengan percuma Namun nyawa sah rumuh, sang punggawa keluarga ikan hias Harus bergantung hanya pada selang sederhana ini Ibarat berjudi dengan waktu Bisa jadi perburuan hari ini adalah yang terakhir bagi ayah mereka Dalam kehandingan laut, sayup-sayup menyikilkan udara kompresor Ikan-ikan laut menemani sah rumuh menuju ke dalaman Ikan hias sudah didapat sah rumuh Jumlahnya tak sesuai harapan Cuaca buruk buat para ikan enggan bermuncul Kelar sah rumuh, kini giliran mutayati sang istri dan soni sang anak Yang mencari ikan Meskipun tak mahir menyelam Namun merayati piawai dalam menggirim ikan Sedangkan soni yang bertugas menangkapnya Dengan cekatan, ibu dan anak ini saling bahu-membahu mengumpulkan ikan-ikan hias Tanpa lelah, mereka terus menelusuri rimbunan terumbu karang di perairan dangkal Tempat berkumpul ikan mencari makan Sungguh pekerjaan yang maha berat Setiap hari, mereka menjadi bulan-bulanan lautan Ya, tekanan air serta kencangnya arus bawah laut Selalu menghantui dalam setiap pencarian Ikan hias sudah didapat Lagi-lagi jumlahnya tak banyak Karena saya suami itu enggak ada temannya Karena kerasian sama suami itu sendirian Enggak punya pekerjaan lain Di beberapa tempat, kondisi terumbu karang perairan ini sudah mulai rusak Karena para pencari ikan sebelum kami menggunakan cara yang salah Namun, kini kami mengganti cara mencari ikan dengan menggunakan jaring Alhasil, satu persatu terumbu karang pun tumbuh kembali indah dengan sendirian Ikan-ikan hias pun lambat laun akan kembali bermunculan dan berkembang biang Keluarga sederhana ini pun untuk sementara tak kehilangan arah dalam langsungan hidupnya Paling tidak, masih bekerja sebagai pencari ikan hias Ya, enggak cukup Kurang memang Tapi kan tunggu rezeki itu pak Kalau rezekinya saya besar Ya banyak Itulah pelajaran berharga yang aku dapatkan dari keluarga sah rumuh Bahwa berkeluarga tidak hanya sekedar mencari materi Namun selalu bersyukur pada rezeki yang telah diberi Karena itulah, hingga akhirnya aku ikut membantu sang suami mencari rezeki Saya sudah hilang Suruh hati-hati Soalnya sudah ada yang meninggal Jangan dalam-dalam Terima kasih Sampai jumpa Desaku, Desa Bangsri Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi Adalah desa yang terkenal sebagai salah satu pemasok ikan hias terbesar di Indonesia Karena letak strategis dekat dengan Selat Bali Salah satu tempat bersarangnya berakam jenis ikan hias di Indonesia Desaku dihuni oleh 70 kepala keluarga Dan mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan ulung dalam berburu ikan hias Sore hari, selepas mencari ikan hias Kami bersama-sama sepakat menukar lelah dengan rupiah pada pengapu ikan hias Berdoa dalam-dalam semoga sepakat menaikkan harga ikan hasil tangkapan kami Mendapat tangkapan ikan hias yang banyak bukan jaminan mendapatkan rupiah yang lumayan Jenis dan kualitas ikanlah yang menentukan harganya Tak jarang ikan hasil tangkapan harus dihargai rendah Harga ikan hias yang rendah juga disebabkan karena ketersediaan ikan hias di pasar domestik sudah melimpah Agar harga ikan hias tetap tinggi, ikan hias yang dibeli oleh pengepul Lalu dikirim ke perusahaan besar untuk dijual ke luar negeri Tentu saja para pengepul dan pedagang yang menikmatinya Dan sayangnya mereka enggan berbagi dengan kami keuntungan yang didapat Selain hasil jual ikan yang rendah Kami, para pencari ikan hias juga harus was-was dengan kesehatan Penggunaan alat bantu pernafasan yang tidak semestinya Membuat darah mereka keracunan dan peredaran darahnya mengalami penyumbatan Selain itu, teknik menyelam yang salah Seperti terburu-buru naik ke permukaan Adalah salah satu faktor utama terjadinya keram yang berakhir pada kelumpuhan Orang desa seperti kami memang tidak dibekali dengan alat dan teknik penyelam yang benar Semua keahlian kami dapat turun-temurun Kalaupun harus belajar, tentu saja biayanya pasti mahal Seperti yang dialami tetanggaku, Muhaibi, dan Mustar Mereka berdua mengalami kelumpuhan karena pekerjaannya Nanti seandainya saya itu kena lagi sama penyakit Karena tambah tidak bisa kerja saya, Pak Anak dengan istri itu mau makan apa Dalam kelumpuhan, Mustar petenggak ini justru memiliki mata tajam Dan insting berburu di atas pemburu lain yang normal Dengan jeli dan jekatan, satu persatu ikan hias pun tercerat dalam jaring yang mereka pasang Dan ikan hias pun didapat Ya, keadaan terpaksa saya, Pak Mau kerja tani, enggak punya tani Mau kerja makan sapi, enggak punya sapi Terpaksa saya kerja di laut Daripada anak istri saya itu enggak makan Ya, saya dapatnya lah, dapatnya 5 ribu Ya, itu dapatnya saya dikasih sama istri Itulah kerjaan saya, Pak Keluarga Mustar dan Mohebi masih bernafas lega Karena sang kepala keluarga tetap bisa memandungi kebutuhan keluarga Namun tidak dengan Sumaidah, tetangga ku yang lain Ada di sampilu darinya Sebuah kehilangan yang sangat mendalam Suami Sumaidah mengalami geram di kedalaman 10 meter di bawah laut Akibatnya Fatah, sang suami akan menanggap Mudah, saya enggak berpikir rasa apa-apa Dia biasanya itu tiap hari Sabtu itu Biasanya prei, enggak kerja Enggak tahu pas hari itu Dia mau kerja Katanya, kan mau lebaran itu lah atas itu ya Saya sudah bilang, suruh hati-hati Soalnya sudah ada yang meninggal, jangan dalam-dalam Kini, Sumaidah harus berperan sebagai ibu dan kepala keluarga Seorang diri membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya Siti Martiyati dan Anissa Husnu Kotima Ya, saya makanya kerja Kalau enggak kerja apa buat biaya anak saya Orang anak saya kerja sekolah Sempe Yang satu ya ini kecil masih Ya, itulah sepenggal kisahku dan para temanku dari Timur Pulau Jawa Perjuangan para pencari ikan hias Yang rela bertaruh jiwa dan raga Demi hidup keluarganya Aku dan semua kawan di sini meyakini Bahwa pencari ikan hias bukanlah pekerjaan yang abadi Apalagi harus dilakoni oleh anak dan keturunan kami nanti Selama matahari tetap berseri Kami akan terus melawan kemiskinan bersama matahari-matahari Terima kasih telah menontonerigit